Selamat untuk e-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, hanya di Smart TV. Indonesia merupakan negara maritim yang terbagi atas pulau-pulau dan sebagian wilayahnya merupakan perairan yang cukup luas. Potensi laut Indonesia berupa sumber daya alam yang melimpah, termasuk di dalamnya terdapat banyak spesies ikan, khususnya ikan yang dapat dikonsumsi. Tentunya, sektor perikanan memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat berkembang. Pada Sabtu 3 Agustus 2019, Komunitas Pondok Ikan Pastur dan Gryadahar Ibu Kadi mengadakan bazar ikan di area Gryadahar Ibu Kadi, Jalan Dokter Junjunan No. 178, Kota Bandung. Acara ini digagas oleh Pondok Ikan Pastur dan Gryadahar Ibu Kadi. Insinyur Dr. Andes Bambang Supriyadi, selaku pemilik Gryadahar Ibu Kadi ini menuturkan, sumber daya kelautan Indonesia harus bisa digemari oleh semua masyarakat, sehingga dengan acara ini dapat mengumpulkan komunitas, pengusaha, dan semua kalangan. Intinya Indonesia ini amat sangat kaya, salah satunya dari sumber kelautan, ikan. Nah, bagaimana caranya supaya ikan ini bisa digemari oleh semua masyarakat, dengan harga yang relatif, murah, kemudian mudah dijangkau. Nah, maka dari 76 saya berpikir ini, Alhamdulillah baru terwujud sekarang. Saya kumpulkan komunitas, orang-orang pengusaha, segala macam, sehingga jadilah ini. Nah, sehingga orang bisa menikmati ikan segar dan hasil olahannya. Di samping itu, Insinyur Sri Umiyatis, selaku Ketua Umum Pondok Ikan Pasteur, menuturkan, Grand Opening ini merupakan kegiatan kewirausahaan masyarakat, yang juga ingin memasyarakatkan gemar makan ikan, dan menjadi salah satu tempat menyalurkan produk hasil olahan ikan. Grand Opening Pondok Ikan Pasteur, kegiatan ini merupakan kegiatan kewirausahaan masyarakat juga, yang ingin memasyarakatkan gemar makan ikan. Sesuai dengan program pemerintah, gemarikan, kita berkolaborasi dengan masyarakat untuk bisa mengsosialisasikan ini, sehingga harapan kita paling tidak di Bandung, ada satu komunitas dan tempat di sini, yang bisa menyalurkan produk-produk hasil olahan dari masyarakat yang memang mengolah hasil produk perikanan. Acara ini juga turut diapresiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, yang turut dihadiri oleh Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran. Ya, kalau saya atas dari perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, saya sangat apresiat dengan kegiatan ini, karena ini datangnya dari masyarakat yang mau ikut mendukung kegiatan atau program dari pemerintah, khususnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, yaitu gemarikan. Acara yang juga sebagai Grand Opening Pondok Ikan Pastur ini menghadirkan berbagai olahan ikan dan nasi laut, serta berbagai ikan hias. Acara ini sebenarnya bagus buat masyarakat kita ya, karena ini ikan-ikan segar, diolah, terus menjadikan berbagai macam-macam makanan lah, jadi kreatifitasnya ada. Lalu untuk acara sendiri di sini, rame lah ya pengunjungnya Alhamdulillah. Tanggapannya luar biasa dan memang ini sangat diharapkan oleh para komunitas kewirausahaan, khususnya kami yang menjelenggarakan karena yang namanya bazar ini sengaja diundang oleh kami yang setelah kebetulan saya adalah Wakil Ketua Komunitas Pondok Ikan Pastur. Dan Alhamdulillah terwujudlah pada tanggal 3 sekarang. Dan kami bekerjasama dengan Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas Kabupaten, dan juga Dinas Kementerian KKP dari Jakarta. Kegiatan yang berlangsung dari pagi hari ini melibatkan sekitar 30 peserta bazar, yang sebagian besar merupakan binaan dari DKP Provinsi Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan E-Smart Media mengabarkan. Terima kasih telah menonton!